Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Nek Nah resum utama kita sudah gabung Pak Supendi Terima kasih Sudah bergabung dan selamat datang Bang Acong Dari teman-teman Dari kampung Dadap Timur Sudah masuk semua Pak Romli Sudah diimpos semua Bang Romli Teman-teman dari kampung Dadap Timur Pak Lurah sudah diimpos belum Bang Romli Pak Lurah Lagi diklat Pak Lagi diklat Ibu ketua PKK Lagi di rumah Tapi beliau ada di grup ininya ya Selamat bergabung Pak Binyol Ya apa-apa nih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Bu Ije Selamat siang Selamat siang Bapak Nek Selamat siang Apa yang di semuanya Bang Acong Selamat siang Bunda Selamat siang Saya ikuti terus nih ya Pak ya Monggo silahkan dilanjut Tunggu berapa menit lagi nih Bang Acong 5 menit lagi Selamat siang Bapak Nekong Sekarang jam 14 lewat 6 menit Kita jam 14 lewat 10 ya 4 menit lagi ya Ya Bang Acong ya Pak RT udah gabung belum ini Bang Robli Lagi dikondisikan Pak Pak RT nya udah datang belum? Nanti nanti Pak dimonitor Pak Pak RT nya dimonitor Bang Robli Monitor Pir Pak RT nya gabung gak? Udah dikasih tau belum Bang Robli? Udah udah Pak Coba Pir Gimana itu Pir? Hah? RT Pak RT Pak RT udah diinformasi? RT Pak Haji Rodile Ketua DKI Apa namanya? Dibantu? Iya Pak Kita tunggu yang lain aja ya Iya sambil menunggu aja Pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Ibu Hija Ketua CSR Sinar Maslen Pak Binyo Sebagai tim leader untuk Kampung Tangguh Pak Supeni Sebagai narasumber utama pada siang hari ini Dari Ranca Kebok Ini jauh-jauh nih Dari Ranca Kebok Panongan nih nih Semain termahal nih Transfer termahal nih Bang Atong Sebagai pendamping di Ranca Kebok Pak Binyo Dan Bapak Ibu semuanya Teman-teman dari Karangkaruna Ucapkan terima kasih Dan selamat bergabung kita di sesi kedua Untuk online Kampung Tangguh Untuk Kampung Nadap Timur Bapak Ibu Teman-teman semuanya Di sesi kedua ini Dan untuk pendampingan ketiga Ini kita sudah mulai Pertukaran untuk narasumber Nah Untuk narasumber kita pada siang hari ini Adalah Bapak Sufendi Akbar SVD Beliau adalah Penggian lingkungan dari Ranca Kebok Desa Mekarjaya Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Dan beliau Adalah Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya Alhamdulillah Kita banyak belajar Sama beliau Dan kebetulan Sekolahnya Sangat hijau sekali Bapak Fendi ya Ini teman-teman dari Kampung Nadap Timur Ingin berkunjung nih Bapak Fendi Kesana nih Ini penasaran semua nih Nah jadi Pertukaran dari narasumber ini Yang pertama Ini Yang kedampingan ketiga Akan dipandu nanti Bapak Asrori Untuk sebagai nanti Pemandu Atau pemandu dari Pendamping dari CSR Senar Maslen Untuk di Kampung Nadap Timur Untuk itu Saya persilakan Untuk Bang Asrori Untuk mendampingin Atau memandu Untuk daripada Kegiatan kita siang hari ini Waktu ada tempat Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Nek Waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Bunda Ige Selamatku Kepala Desar Pak Maslen Bapak Nek Bapak Nek Ada sumber Para Bapak Ibu Ibu Dan sahabat-sahabat Di Kapung Nadap Timur Alhamdulillah pada siang hari ini Kita Bergabung Mengikuti Maslenya Selanjutnya Yang tadi Selah sampaikan oleh Papak Nek Bahwa memang Untuk Pendampingan online ini Sudah ditutupar Dari Kampung Nadap Timur Sebaliknya Yang di Kampung Nadap Timur Ke Raja Tobok Maka Pada siang hari ini Pertama itu Pak Pendi Akan Kampung Nadap Timur Melalui Ketahanan pangan Dan bagaimana Telah dilakukan Di Kampung Raja Tobok Akan diperhatikan Di Kampung Nadap Timur Oleh karena itu Untuk Mempersingkat waktu Kampung Nadap Timur Kita Memahap Pada Pak Pendi Sebagai Suatu Malah sumber Ketahanan pangan Ini Silahkan Pada Pak Pendi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang terhormat Bunda Ece Selaku Kepala CSR Sinar Mas Len Mas Pinyu Pak Pane Bang Asrori Ncang Cing Nyak Babe Kampung Nadap Timur Ijinkan Saya Pada hari ini Mendampingi Ibu Bapak Oleh CSR Sinar Mas Len Saya Sebagai Warga Raja Kebo Ingin Mengajak Kepada Warga Kampung Nadap Tentunya Kita Bersyukur Bahwa Kampung Kita Kedatangan Program Kampung Tanggung Karena Di dalam Kampung Tanggung Itu Akan Terbentuk Sebuah Tatanan Kehidupan 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 Baru Nah Ini Nah Saya Ikut Membimbing Di dalam Ketahanan Pangan Keluarga Di samping Pak Luhur Penataan Lingkungan Juga Bagaimana Pengelolaan Sampah Oleh Mbak Imam Juga Mbak Silvinya Dan Juga Tim Kesehatan Yang Ada Di Tempat Kampung Gadap Kita Akan Membentuk Sebuah Kampung Yang Memiliki Tatanan Hidup Baru Nah Sebelum Kita Berbicara Tentang Teknis Bagaimana Bercocok Tanam Khususnya Sayuran Yang Penting Saya Ingin Sampaikan Bahwa Kita Bercocok Tanam Khususnya Sayuran Bukan Karena Tidak Kebeli Kampung Atau Bayam Bukan Bukan Karena Warung Sayuran Tidak Ada Bukan Bukan Karena Pasar Modern Yang Ada Di Sana Itu Tutup Tidak Tetapi Bagaimana Kita Akan Membuat Sebuah Kampung Yang Ada Integrity Ada Ekosistem Baru Sehingga Kampung Itu Menjadi Kampung Yang Tertata Dengan Apik Baik Itu Seminya Ketahanan Pangannya Dengan Pola Kehidupan Yang Bagus Sehingga Kita Sebagai Warga Menjadikan Warga Yang Bangga Nah Ini Yang Yang Perlu Kami Sampaikan Kepada Semua Warga Bahwa Kita Akan Memulai Merubah Kehidupan Kampung Yang Sudah Baik Menjadi Lebih Baik Lagi Hasil Survei Kami Dengan Teman-teman Bahwa Kampung Dadap Ini Memang Disebut Kampung Tetapi Pemukimannya Sudah Keperkotaan Artinya Kehidupan Rumahnya Sudah Tersata Sedemikian Rumah Sedemikian Rupa Sehingga Pola Yang Digunakan Atau Konsep Yang Digunakan Kampung Ranca Kepuk Dengan Kampung Dan Berbeda Oke Nah Itu Mungkin Selintas Untuk Mengawali Session Tentang Ketahanan Pangan Keluarga Nah Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Di Dalam Bercocok Tanam Khusususnya Bagaimana Kita Membentuk Ketahanan Pangan Keluarga Kita Harus Membentuk Juga Ekosistem Apa Ketika Kita Mau Bercocok Tanam Khususnya Sayuran Itu Tidak Boleh Menggandung Kehidupan Lingkungan Yang Ada Di Tempat Kita Artinya Ketika Kita Bercocok Tanam Jangan Sampai Alat Bahan Yang Kita Gunakan Di Dalam Bercocok Tanam Itu Merusak Lingkungan Yang Ajar Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Makanya Pada Hari Ini Sebelum Kita Hari Besok Bagaimana Teknis Menyemai Menanam Dan Sebagainya Kita Ingin Membahas Tentang Perilaku Kita Yang Ramah Terhadap Perhubungan Mungkin Mbak Imam Sudah Menyampaikan Bahwa Permasalahan Kita Yang Paling Besar Adalah Sampak Dan Pada Hari Ini Saya Ingin Sampaikan Bahwa Kita Memulai Dari Pengelolaan Sampah Nah Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Bagaimana Pemanfaatan Limbah Dapur Di Dapur Ini Adalah Penyumbang Sampah Penyumbang Limbah Yang Paling Besar Nah Bagaimana Limbah Ini Tidak Mencemari Lingkungan Tidak Masuk TPA Nah Disinilah Bagaimana Kita Bercocok Tanam Untuk Memanfaatkan Limbah-limbah Tersebut Sehingga Adanya Integrity Antara Menalam Sayuran Dengan Bagaimana Kita Menjaga Lingkungan Nah Limbah Dapur Itu Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Limbah Padat Saya Ambil Contoh Ini Ini Adalah Sisa-sisa Makanan Kita Atau Sisa-sisa Kita Kalau Memasak Di Dapur Dan Biasanya Limbah Ini Kita Buang Ketong Sampah Dan Tidak Memiliki Manfaat Apa-apa Bahkan Mendatangkan Masalah Kata Bah Imam Yang Kedua Adalah Limbah Cair Saya Ambil Contoh Ini Adalah Limbah Cair Hasil Ketika Ibu-ibu Di rumah Itu Di dapur Mencuci Beras Dan Berpuluh-puluh Tahun Air Ini Dibuang Kesolokan Dan Tidak Punya Manfaat Apa-apa Tetapi Mulai Hari Ini Yuk Kita Manfaatkan Untuk Bercocok Anam Ini Namanya Air Lering Yang Ketiga Adalah Ini Yang Paling Bermasalah Dari Sekian Limbah Ini Adalah Barang Bekas Minum Dan Makanan Kalau Ini Tidak Dikelola Ini Mendatangkan Musibat Tetapi Bagaimana Solusinya Yuk Inilah Yang Paling Tepat Solusi Untuk Memanfaatkan Limbah-limbah Rumah Tangga Menjadi Alat Atau Bahan Bercocok Tanam Baik Jadi Hari Ini Bahasanya Adalah Pemanfaatan Limbah Dapur Oke Nah Kita Sering Menjumpai Di tong sampah Ini Adalah Kemasan Minyak Goreng Mohon Maaf Terlihat Mereknya Bukan Promosi Tetapi Ya Beginilah Penyataannya Nah Selama Ini Plasik-plasik Bekas Minyak Bekas Sabun Dan Sebagainya Itu Kita Buang Masuk Ketong Sampah Dan Larinya Kemana Ke TPA Tetapi Mulai hari Ini Siapkan Tiga Tempat Di Dapur Kita Ada Tempat Untuk Menampung Air Cucian Beras Ini Ada Juga Tempat Untuk Menampung Limbah Padat Sisa Sayuran Sisa Masakan Yang Tidak Habis Kita Makan Dan Ada Juga Sebuah Tempat Untuk Menampung Nah Ini Sisa Kemasan Mirman Maupun Makanan Jadi Di Dapur Kita Sudah Ada Management Tentang Pemilahan Sampah Untuk Apa? Untuk Bercocok Tanam Karena Pola Yang kita Gunakan Adalah Bercocok Tanam Murah Jangan Jangan Sampai Potnya Beli Di Toko Jangan Sampai Pupuknya Beli Di Toko Bukan Berarti Tidak Boleh Beli Di Toko Boleh Tetapi Meringankan Beban Kita Di Saat COVID Seperti Ini Jadi Inilah Konsep Kampung Tampung Itu Bagaimana Kita Menata Prilaku Kita Di Dalam Bercocok Tanam Baik Nah Saya Akan Berikan Contoh Botol Bekas Air Mineral Ini Yang Tadinya Tidak Punya Kemanfaatan Dan Kita Buang Saja Tetapi Dengan Sebuah Gunting Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Media Pot Media Tanam Jadi Kita Kasih Lubang Ya Ini Kita Gunting Jangankan Kita Orang Dewasa Anak Kecil Pun Bisa Jadi Nanti Ibu Bapak Abang Abang Untuk Bercocok Tanam Itu Ajak Anak Anak Kita Adik Adik Kita Untuk Sama Melakukan Kegiatan Ini Jadi Untuk Bercocok Tanam Di Pekarangan Rumah Tidak Cukup Hanya Bapaknya Atau Ibunya Tetapi Kita Semua Sehingga Akan Terbentuk Apa Ketahanan Fisik Ketahanan Mental Dan Ketahanan Pangan Keluarga Nah Ini Modalnya Hanya Botol Bekas Minuman Dan Gunting Jadi Jadi Kita Kita Buat Untuk Menyimpan Atau Menanam Tanaman Dan Bawahnya Kita Kasih Lubang Lubang Ini Bisa Kita Gunakan Sordelan Atau Paku Yang Dipanaskan Atau Dengan Ujung Bunting Fungsinya Adalah Untuk Mengeluarkan Air Sisa Siraman Nah Ini Salah Satu Contoh Ini Contoh Lain Nah Ini Contoh Lain Yang Sudah Dikotong Yang Atasnya Nah Ini Juga Sama Botol Bekas Minuman Tetapi Ini Kita Akan Desain Untuk Apa Untuk Bercocok Tanam Secara Hidrofonik Nah Kenapa Saya Katakan Bahwa Konsep Di Kampung Dadap Ini Berbeda Dengan Raja Tembok Karena Di Kampung Dadap Itu Lahan Terbukanya Sudah Minim Sekali Yang Akan Kita Hijaukan Adalah Teras Teras Rumah Dinding Dinding Di Pinggir Jalan Itu Tembok Tembok Pembatas Jalan Jadi Yang Akan Kita Lakukan Lebih Kepada Urban Garden Jadi Bagaimana Pola Bercocok Tanam Di Perkotaan Sehingga Alat Alat Inilah Bahan Bahan Inilah Yang Paling Cocok Kita Gunakan Di Sana Nah Salah Satu Contoh Ini Nah Ini Kita Kasih Bolong Dua Nah Ini Fungsinya Fungsinya Ini Untuk Hidrofonik Secara Sederhana Dengan Sistem Wig Nah Contohnya Ini Jadi Botol Aqua Kita Potong Kepalanya Ini Atau Ujungnya Dan Kita Kasih Lubang Kasih Lubang Ini Fungsinya Untuk Apa Untuk Memasukkan Kain Planel Nanti Sehingga Air Yang Kita Isi Di Dalam Ini Akan Merambat Melalui Kain Tersebut Nanti Praktek Menanamnya Besok Ini Hanya Gambaran Nanti Kita Simpan Di Sini Dua Buah Sehingga Kita Bercocok Tanam Ini Dengan Istilah Sekarang Itu Bercocok Tanam Tanpa Menyerang Setiap Hari Jadi Airnya Sudah Ada Disini Mau Secara Hidrofonik Atau Secara Biasa Silahkan Teknis Ini Juga Sama Botol Bekas Minuman Dan Ini Potongannya Kita Simpan Di Sini Nanti Kita Akan Praktek Besok Jadi Hari Ini Hanya Bagaimana Kita Memangkatkan Libah Lalu Ini Bapak Bapak Paling Lama Tendaraan Itu Tiga Bulan Sekali Paling Lama Itu Ganti Oli Berapa Ratus Tempat Ini Kita Buang Begitu Saja Mulai Hari Ini Bekas Oli Ini Kita Simpan Ini Kreasi Ini Sesuai Dengan Keinginan Masing Jadi Mau Modelnya Seperti Apa Tetapi Prinsipnya Adalah Ada Tempat Untuk Menyimpan Tanaman Dan Ada Tempat Untuk Mengeluarkan Sisa Siraman Atau Kalau Kita Menggunakan Hidroponik Tinggal Memberi Air Di Dalamnya Jadi Itu Tergantung Teknik Kita Ini Juga Ada Kaleng Susu Bagi Nah Ini Dengan Semprotan Warna Kita Beli Filo Dan Ini Tidak Wajib Tetapi Untuk Menimbulkan Semangat Ada Seminya Kalau Kita Bercocok Tanam Potnya Aja Indah Wah Senang Benet Jadi Modalnya Hanya Cat Boleh Cat Kayu Atau Filo Kita Semprot Biar Berwarna Apalagi Anak-anak Yang Bercocok Tanam Wah Senang Jadi Kita Gunakan Bahan-bahan Seperti itu Ini Juga Ada Ini Kalau Kita Sarapan Apalagi Era Sekarang Serba Instan Kita Kalau Mau Sarapan Bubur Tinggal Pesen Nanti Datang Pasti Menggunakan Tempat Dan Yang Sering Digunakan Seperti ini Stroform Jadi Stroform Ini Kalau Kata Bah Imam Ini Membutuhkan Puluhan Tahun Bahkan Ratusan Tahun Untuk Menjadi Anah Kembali Nah Ini Mulai Hari ini Stroform Ini Tidak Kita Buang Tetapi Kita Manfaatkan Tetapi Lagi-lagi Tujuan Hari ini Bukan Untuk Membuat Sampah Baru Tetapi Manfaatkan Sampah Yang Sudah Ada Di rumah Kita Kita Buat Pola Seperti Ini Lubang Kenapa Saya Buat Gambar Love Biasanya Anak-anak Kalau Dibuat Seni Seperti Senang Setelah Dibuat Pola Kita Cukup Dengan Cutter Atau Dengan Gunting Atau Dengan Ujung Pisau Kita Buat Lubang Ini Fungsinya Adalah Untuk Menyimpan Tanaman Nah Ini Kita Kasih Lubang Untuk Pembuangan Sisa Siraman Nanti Besok Kita Akan Masukkan Media Tanam Dan Kita Masukkan Tanaman Nah Ini Walaupun Stroform Harganya Tidak Seberapa Kalau Kita Tata Di Atas Rak-rak Tanaman Tanamannya Hijau Ini Cantik Banget Oke Nah Ini Ini Adalah Botol Minuman Galor Nah Ini Biasanya Kalau Yang Kemasan Seperti Ini Satu Kali Pakai Setelah Itu Kita Buang Tapi Mulai Sekarang Kita Manfaatkan Dan Ini Bisa Kita Gunakan Dengan Teknik Verticulture Jadi Di Urban Garden Ini Di Pertanian Perkotaan Itu Konsepnya Lebih kepada Verticulture Jadi Verticulture Itu adalah Konsep Pertanian Yang Merupakan Jawaban Dari Sulitnya Lahan Untuk Bercocok Tanam Nah Dari Satu Botol Ini Ini Bisa Kita Membuat Sembilan Sembilan Lubang Untuk Bercocok Tanam Jadi Tahap Pertama Itu 4 Atas 4 Dan Di Atas 1 Nah Kenapa Ini Solusi Untuk Di Area Yang Minim Lahan Coba Kita Bayangkan Kalau Kita Menanam Sembilan Pohon Di Tanah Langsung Kita Memerlukan Lahan Yang Begitu Luas Mungkin 1 Meter Persegi Tapi Dengan Menggunakan Botol Ini Cukup Kurang Lebih 20 Centi Persegi Atau 40 Centi Persegi Dan Ini Sudah Meminimkan Lahan Untuk Bercocok Tanam Apalagi Di Kampung Dadap Kebanyakan Itu Rumah-rumah Itu Tidak Punya Tanah Kosong Jadi Rumahnya Itu Langsung Jalan Jadi Tidak Ada Tanah Yang Kosong Dan Ini Adalah Solusinya Jadi Kalau Setiap Rumah Punya 3 Galon Sudah Berapa Pohon Sayuran Yang Ada Di Setiap Rumah Ini Gampang Sekali Tetapi Bawahnya Sama Kita Kasih Lubang Untuk Mengeluarkan Sisa Air Siraman Begitu Juga Ini Nah Ini Hanya Teknis Saja Jadi Yang Tadinya Berdiri Begini Kita Potong Dua Dan Yang Atasnya Kita Balikan Kesini Jadi Kita Akan Membuat Hidrofonik Dengan Sistem Wig Yang Menggunakan Subuh Nah Ini Untuk Tanaman Yang Seperti Apa Ini Untuk Tanaman Yang Berdaun Lebar Contohnya Kubis Atau Kol Jadi Kol itu Tempatnya Harus Lebar Jadi Tempatnya Harus Besar Ini Cocok Sekali Kalau Kita Menanam Kubis Di Pot Seperti Ini Dan Ini Warna Warni Ini Hanya Untuk Bapak Cantik Dan Juga Fungsinya Kalau Kita Bercocok Tanam Dengan Hidrofonik Hidrofonik Itu Bercocok Tanam Medianya Air Air Kalau Kena Sinar Matahari Akan Menimbulkan Lumut Dan Lumut Itu Akan Menumbat Perjalanan Air Menuju Tanaman Melalui Sumbu Jadi Untuk Menghindari Timbulnya Lumut Kita Harus Cat Ini Fungsinya Saya Bawa Lagi Ini Adalah Paralon Paralon Kami Dapatkan Ini Bukan Dari Material Tetapi Ini Adalah Limbah Jadi Paralon Bekas Membangun Rumah Atau Membuat Saluran Air Ada Sisa Satu Meter Setengah Meter Jangan Dibuang Kita Bisa Manfaatkan Untuk Vertikultur Caranya Bagaimana Mudah Sekali Jadi Kita Ukur Paralon Ini Dengan Dengan Jarak 15 cm Kita Kasih Tanda Kita Kasih Garis Dengan Jarak 15 cm Lalu Kita Gergaji Mau Pakai Gergaji Atau Pakai Alat Murida Untuk Membolongi Paralon Ini Bisa Kita Buat Empat Jalur Jadi Ini Satu Jalur Ini Juga Satu Jalur Ini Satu Jalur Ini Satu Jalur Dan Ini Kurang Lebih Satu Meter 20 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Titik Kali Empat Berarti 24 Tanaman Bisa Kita Tanam Diparalon Sependik Ini Nah Setelah Kita Lubangi Lalu Nanti Kita Panaskan Kalau Punya Alat Seperti Ini Alat Seperti Ini Alangkah Bagusnya Kalaupun Tidak Takutnya Kok Mahal Banget Untuk Membuat Tanaman Nah Ini Hanya Contoh Saja Kalau Memang Tidak Ada Alat Ini Bisa Dipanaskan Di Atas Kompor Jadi Kompor Dinyalakan Lalu Di Apa Di Istilah Disini Itu Di Darang Disimpan Di Atas Api Nanti Ini Akan Lembek Setelah Lembek Itu Nanti Kita Ambil Botol Botol Sirup ABC Mohon maaf Sebutkan Nama Ya Karena Lembek Kita Masukkan Dan Menunggu Dingin Nanti Nanti Akan Berbentuk Seperti Ini Ini Contohnya Nah Ini Contohnya Ini Paralon Tadi Yang Sudah Dimodifikasi Dengan Cara Tadi Dilubangi Dipanaskan Dan Kita Masukkan Botol Untuk Penahan Sampai Dingin Setelah Dingin Akan Membentuk Lubang Lubang Seperti Ini Nanti Bagaimana Cara Pembuatan Secara Detailnya Saya Kirim Video Pembuatan Tidak Mungkin Saya Praktikan Pada Hari Ini Dengan Waktu Yang Singkat Jadi Ini Paralon Bekas Kalau Sudah Didesain Sedekian Rupa Seperti Tadi Dan Kita Ada Ya Di Warna Warnai Dan Ini Keliatannya Akan Cantik Untuk Menegakannya Bisa Kita Pakai Alas Seperti Ini Boleh Pot Boleh Juga Menggunakan Bekas Galop Nanti Disini Dikasih Media Disini Supaya O-O Tidak Terbalik Nanti Praktiknya Besok Kita Isi Media Tanamnya Lalu Kita Masukkan Tanamannya Kesini Jadi Ini Adalah Teknik Verticulture Artinya Solusi Bercocok Tanam Di Area Sempit Nah Barangkali Itulah Untuk Bagaimana Kita Memulai Memulai Bercocok Tanam Karena Biasanya Kalau Mengajak Orang Bercocok Tanam Itu Ada Pertanyaan Saya Memulainya Dari Mana Bahannya Apa Nah Ini Jadi Ini Adalah Jawaban Jadi Kita Memulai Bercocok Tanam Itu Yang Terpenting Adalah Tiga Sarat Ini Yang Pertama Adalah Ada Kemauan Jadi Kunci Utamanya Itu Ada Kemauan Kalau Ada Kemauan Pasti Timbul Semangat Untuk Melakukan Sesuatu Yang Kedua Adalah Ilmu Nah Mohon Maaf Kita Berbicara Ilmu Jadi Sesuatu Apapun Harus Dibarangi Dengan Ilmu Sekarang Ilmu Itu Luar Biasa Kalau Hari Ini Ini Hanya Sebagai Penyemangan Yang Punya Ilmu Itu Banyak Contohnya Sekarang Itu Di Google Ilmu Apapun Ada Bagaimana Teknik Bercocok Panam Mau Vertikultur Mau Hidroponik Banyak Sekali Jadi Ilmu Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Manapun Terlebih Di Grup Grup WA Jadi Tukar Pikiran Tukar Pengalaman Tukar Ilmu Sesama Anggota Grup Itu Penting Sekali Dan Yang Ketiga Adalah Kita Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Kalau Saya Berkata Berlebihan Yang Ketiga Adalah Kita Sebagai Walu Di Muka Bumi Ini Artinya Apa Kita Bercocok Tanam Itu Pada Hakikatnya Adalah Kita Melestarikan Yang Allah Berikan Kepada Bumi Ini Untuk Makhluk Hidup Bahwa Fungsi Tugas Tumbuhan Di Muka Bumi Ini Adalah Yang Pertama Adalah Penyuplai Oksigen Untuk Makhluk Hidup Nah Kita Adalah Walinya Untuk Menghijaukan Bumi Ini Jadi Saratnya Itu Satu Ada Kemauan Kedua Ilmu Ketiga Kita Sebagai Walid Nah Kenapa Penting Hari Ini Kita Berbicara Itu Ketika Kita Bercocok Tanam Bukan Hanya Ikut Ikutan Bukan Karena Butuh Sayuran Tetapi Bagaimana Kita Menghijaukan Kampung Kita Karena Menghijaukan Kampung Ada Tugas Kita Sebagai Manusia Artinya Kita Harus Memiliki Wawasan Terhadap Lingkungan Jadi Pada hari ini Inti Kita Di sini Adalah Bagaimana Menumbuhkan Rasa Cinta Kepada Tanaman Ata Tugas Baik Ibu Bapak Saya Tidak Panjang Lebar Untuk Membahas Bagaimana Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Khususnya Bekas Minuman Dan Makanan Tetapi Yang Terpenting Adalah Ada Nggak Kemauan Kita Untuk Memulai Sebelum Sesi Berikutnya Yaitu Tentang Pemanfaatan Limbah Cair Limbah Pada Mungkin Jedak Dulu Barangkali Ada Yang Perlu Ditanyakan Mangga Baik Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Nanyakan Tentang Memangga Limbah Untuk Tot Belum Kita Memasuki Materis Selanjutnya Ya Pak Terima kasih Terima kasih Bang 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 Tanaman Dalam pot Seperti Tadi Ini lanjut aja tuh Siap, siap Ini Ibu Siti Rohmah Mau nanya Pak Fendi Ya, monggo Monggo Ada di chat Mau bertanya bagaimana cara memberikan Rufisi pada tanaman Dalam pot seperti tadi galon Ini bisa dijawab Pak Fendi Memberikan nutrisi Tanaman di dalam pot Sebenarnya ini nanti bahasannya Untuk besok tetapi Tidak apa-apa kita bahas hari ini Menanam tanaman Mau di tanah langsung Maupun di pot pada prinsipnya Sama Artinya Semua tanaman Itu memerlukan Nutrisi Tetapi yang berbeda Potnya Karena media tanaman Terbatas Nah ini Kita secara rutin Karena tanaman Yang ditanam Di dalam pot ini Unsur hara Yang terkandung Di media tanam ini Terbatas Terbatas Kapan kita Memberikan nutrisi Tanaman itu Perlu kita amati Jadi tanaman pun Sama seperti manusia Apabila kelebihan Nutrisi juga Tidak bagus Kekurangan pun Tidak bagus Jadi tanda-tandanya adalah Apabila tanaman kita Daunnya menguni Pertumbuhannya Kurang bagus Berarti tanaman itu Kekurangan nutrisi Kalau menanam itu Menggunakan media tanah Kita bisa menggunakan Kupuk Yang berbahan dasar Organis Bisa pupuk kandang Ataupun pupuk kompos Nah bagaimana cara Membuat pupuk kandang Dan pupuk kompos Itu seasonnya besok Tetapi ini hanya Perkenalan saja Nah bisa juga Ibu Menggunakan Pupuk yang dibeli Di toko Tergantung niat kita Apakah sayuran Yang kita Tanam Di pekarangan rumah itu Dikonsumsi sendiri Ingin Organik Atau tidak Jadi di dalam Bercocok tanam itu Tidak ada paksaan Tetapi kembali Kepada Keinginan kita Kalau tanaman kita Atau sayuran kita Yang akan Kita konsumsi Ingin aman Ya berangkatlah Dari yang organik Walaupun saat ini Masih dalam Perdebatan Antara sayuran organik Dengan sayuran sehat Anggaplah yang aman itu Adalah sayuran sehat Karena berbicara Berbicara tentang Sayuran organik itu Banyak karakteriannya Jadi Kalau kita ingin Bercocok tanam Sayuran sehat Ya pupuknya Pestisidanya Juga yang sehat Artinya Tidak menggunakan Bahan Kimia sintetif Ya Jadi cara Pemupukannya Tidak seperti Kita Bercocok tanam Di lahan Ya Jadi Kalau umpamanya Tanamannya kecil Berarti Pupuknya juga sedikit Ya Dan jangan sampai Pupuknya itu Kalau butiran Tidak menyentuh Batangnya Tapi Cukup Beberapa senti Dari akar Ya Sehingga tanaman itu Tidak merasa Panas Oleh Pupuk itu sendiri Ya Jadi Pupuk yang kita gunakan Tergantung Teknik apa Yang kita Akan buat Kalau contoh Ya Seperti Tadi Saya kasih contoh Ini untuk Hidrofonik Nah Kalau hidrofonik Tentunya Nutrisinya itu Ada di air Ya Jadi airnya Yang kita beri nutrisi Salah satu contoh ini Ya Ini adalah Pupuk untuk Hidrofonik Ya Ini pupuk Abemik namanya Ada A Ada B Ya Kenapa ini dipisahkan Karena sebelum Di aplikasikan Pupuk ini Harus terpisah Nanti Kita cairkan Masukkan Ke Tempat Ya Nanti Masing-masing Kita aplikasikan Kita campurkan Ke sebuah wadah Dan Dicampur dengan Air biasa Dengan perbandingan Sesuai dengan Kebutuhan tanaman Lalu Kita masukkan Ke Tempat Untuk Hidrofonik Ini Ya Jadi pupuk itu Tergantung Teknik kita Di dalam Bercocokan Dan Lebih detailnya Mungkin Besok ya Kita jelaskan Bagaimana Secara Pemukukan Dan sebagainya Mungkin itu Bang Nasrori Yang dapat saya sampaikan Ya terima kasih Pak Pendi Atas penjelasannya Dan Kita Memang Ada satu lagi Pak yang Mau Tanya ini Dari Bapak Mulisir Tanaman apa Yang cocok Untuk program Ketahanan Makan Untuk kampung Yang memakai Cara hidrofonik Pak Oke Jadi Tanaman apa Yang cocok Untuk kita Tanam di hidrofonik Bukan begitu Pak Nasrori Betul Ya Jadi Hidrofonik Itu kan Hidrofonik Jadi Hidron Hidron Itu air Hidronik Itu tanaman Jadi Hidrofonik Itu Bercocok Tanam Menggunakan Media air Hidran Dan tidak Menggunakan Media tanah Jadi Medianya Adalah air Nah Tanaman apa Yang cocok Untuk hidroponik Sebenarnya Semua tanaman Bisa Tetapi Karena memang Hidroponik Itu Alatnya Terbakas Jadi Disesuaikan Tanamannya Juga Yang Umum Dilakukan Untuk Bercocok Tanam Hidroponik Itu Adalah Sayur Mayur Sayuran Seperti Ceci Empat Coy Kantung Bayam Sawi Sawian Banyak sekali Sawi Itu ya Cabai Tomat Itu bisa Tergantung Tempat Medianya Kalau untuk Cabai Mungkin Lebih Besar Dibandingkan Untuk Kantung Jadi Bisa Kita Gunakan Paralon Bekas Bisa Kita Gunakan Botol Mineral Seperti ini Ini Kalau kita Sambung Dengan Botol Berikutnya Ini Bisa Menggantikan Paralon Tanaman Untuk Hidroponik Ini Adalah Alat Hidroponik Yang Murah Meriah Bisa Kita Gunakan Atau Manfaatkan Botol Bekas Air Mineral Jadi Tanaman Yang Cocok Untuk Hidroponik Itu Hampir Semua Sayuran Cocok Untuk Diterapkan Di Dalam Teknik Hidroponik Mungkin Itu Ibu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima kasih Pak Kendi Mungkin Jelas ya Nanti Yang Dipasarkan Saja Untuk Selanjutnya Mungkin Materi Selanjutnya Pak Kendi Limbah Rumah Tangga Atau Limbah Takgung Silahkan Pak Kendi Baik Bang Asrori Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Menjelaskan Bagaimana Cara Memangpatkan Limbah Padat Saya Disini Hanya Membawa Salah Satunya Saja Ibu Bapak Bahwa Setiap Kali Ibu Ibu Memasak Nasi Ini Tidak Sedikit Sisa Nasi Yang Terbuang Sia-sia Ketika Kita Mengganti Di Medjikom Itu Ada Nasi Yang Keras Atau Keraknya Dan Rata-rata Nasi Itu Tidak Dimakan Atau Tidak Dikonsumsi Dan Biasanya Kita Buang Nah Mulai Hari ini Sisa Nasi Bekas Sisa Nasi Baik Itu Nasi Di Medjiko Maupun Sisa Kita Makan Mulai Sekarang Kita Buat Gumpalan Seperti Ini Nah Ini Hanya Untuk Mempermudah Saja Sebenarnya Jadi Nasi Ini Bisa Kita Buat Gumpalan Seperti Ini Sesuai Dengan Berapa Banyak Nasi Yang Tersisa Setelah Kita Buat Gumpalan Kita Simpan Di Sebuah Tempat Seperti Tempat Ini Jangan Lupa Dilapisi Dengan Tisu Fungsinya Apa Tisu Ini Kan Menyerap Air Nah Berangkali Nasi Bekas Ini Akan Mengeluarkan Air Dan Airnya Bisa Terserap Oleh Kertas Tisu Nanti Nasinya Itu Kita Simpan Selama Kurang Lebih Tiga Hari Setelah Tiga Hari Saya Tidak Bawa Contohnya Supaya Ibu Penasaran Nanti Seperti Apa Nanti Nasi Ini Akan Mengeluarkan Jamur Berwarna Kuning Kemerahan Seperti Jamur Oncong Nah Jamur Inilah Yang Akan Kita Kembang Biakan Setelah Nasi Ini Penuh Dengan Jamur Kita Ambil Ini Botol Bekas Minuman Yang Sudah Kita Isi Air Kita Buka Nah Ini Nasi Yang Sudah Penuh Jamur Kita Masukkan Kedalam Botol Kita Masukkan Kita Hancurkan Dulu Lalu Kita Tambah Dengan Ini Saya Siapkan Ini Gula Merah Jadi Gula Merah Ini Merupakan Makanan Daripada Mikro Organisme Yang Akan Kita Kembang Biakan Di Dalam Botol Nah Kegiatan Ini Dalam Rangka Membuat Apa Kita Dalam Membuat Mall Bukan Mall Tempat Ini Kita Kalau Belanja Itu Bukan Mall Itu Adalah Mikro Organisme Lokal Jadi Kita Akan Membuat Mall Yaitu Mikro Organisme Lokal Jadi Mikro Organisme Yang Berkembang Di Nasi Bekas Ini Kita Akan Budidayakan Di Sini Makanannya Adalah Gula Merah Kalau Tidak Ada Gula Merah Gula Putih Pun Bisa Tetapi Yang Paling Baik Adalah Molase Atau Tetes Tebu Kalau Di Darah Kita Agak Sulit Kecuali Kita Pesan Di Online Nah Berapa Banyaknya Satu Sendok Makan Kita Masukkan Kedalam Botol Ini Dan Kita Tutup Tapi Tolong Diingat Apabila Kita Dirasa Suka Lupa Karena Ini Harus Dibuka Setiap Hari Untuk Mengeluarkan Gasnya Kalau Sekiranya Kita Suka Lupa Kita Lubangi Sedikit Saja Dengan Ujung Paku Supaya Ada Celah Untuk Keluar Gas Karena Kalau Tidak Dikeluarkan Satu Minggu Saja Ini Bisa Tutupnya Itu Bisa Meletup Betul Meletup Jadi Setelah Kita Supaya Larut Dan Kita Simpan Di Tempat Yang Sejuk Yang Keduh Jangan Terkena Sinar Matahari Langsung Nah Ini Kita Akan Biarkan Selama Tiga Minggu Jadi Setiap Dua Hari Sekali Tutupnya Kita Buka Kalau Tidak Dikasih Lubang Kalau Dikasih Lubang Kita Biarkan Selama Tiga Minggu Kalau Kita Cium Selama Setelah Tiga Minggu Kita Cium Wanginya Seperti Tape Artinya Fermentasi Ini Sudah Berhasil Nah Alhasil Ini Ini Adalah Mol Yang Dibuat Dari Nasi Bekas Tadi Warnanya Yang tadinya Bening Berubah Menjadi Kecoklatan Dan Kalau Kita Cium Ini Wangi Tape Wangi Banget Kalau Yang Suka Tape Suka Dicum Cium Tadinya Nasi Bekas Tapi Setelah Di Permentasi Akan Menjadi Mol Mikro Organisme Lokal Timbul Pertanyaan Ini Untuk Apa Ini Fungsinya Adalah Untuk Mempercepat Pelapukan Di Dalam Proses Pembuatan Kompos Atau Yang Disebut Dengan Decomposter Ini Pengganti EM4 Kalau Kita Beli EM4 Di Toko Itu Harganya Sekarang Rp25.000 Satu Liter Dengan Memanfaatkan Nasi Bekas Kita Bisa Menggantikan EM4 Jadi Untuk Membuat Kompos Kita Tidak Perlu Beli EM4 Bukan Berarti Tidak Boleh Kalau Kita Mau Beli EM4 Bagus Tetapi Kalau Kita Untuk Mengirit Anggaran Atau Biaya Kita Bisa Mangfaatkan Bahan Ini Nasi Bekas Yang Di Permentasikan Bagaimana Pengaplikasiannya Nanti Besok Kita Akan Praktikan Bagaimana Cara Pembuatan Kupuk Organik Yang Berasa Dari Limbah Padat Tadi Dengan Bantuan Ini Cara Pengaplikasiannya Cairan Ini Akan Kita Tambah Dengan 10 Kali Lipat Air Biasa Kalau Ini 500 Mililiter Atau Setengah Liter Berarti Air Biasanya Adalah 5 Liter Kalau Ininya Satu Liter Berarti Air Biasanya 10 Liter Baru Kita Siramkan Ke Bahan Yang Akan Kita Buat Kompos Jadi Di Dalam Bercocok Tanam Media Tanam Dari Bekas Minuman Atau Makanan Pupuk Pupuknya Dari Limbah Padat Yang Dibantu Oleh Mol Dari Nasi Bekas Berarti Kita Bercocok Tanam Itu Minim Biaya Karena Kita Akan Memanfaatkan Limbah Dapur Kita Nanti Besok Kita Praten Jadi Ini Hanya Memperkenalkan Bagaimana Pemanfaatannya Saja Praten Nanti Besok Nah Ini Adalah Salah Satu Salah Satu Padahal Limbah Padat Itu Banyak Sekali Sisa Sayuran Kalau Kita Makan Sisa Di Piring Itu Kita Buang Ketong Sampah Mulai Sekarang Kita Simpan Di Sebuah Tempat Kita Buat Kompos Yang Asalnya Adalah Limbah Dapur Dengan Bantuan Ini Dekomposer Jadi Ini Alat Untuk Mempercepat Pengurayan Pengomposan Menggunakan Mikroorganisme Yang Berkembang Di Asalnya Nasi Bekas Kita Nanti Besok Kita Praktikan Baik Itu Adalah Bagaimana Kita Memanfaatkan Nasi Bekas Untuk Pembuatan Mol Mikro Organisme Lokal Barangkali Ada Yang Perlu Ditanyakan Sebelum Kepada Session Berikutnya Monggo Itu Bang Asrori Untuk Sementara Apa Kita Lanjut Aja Pak Semuanya Nanti Pertanyaan Di Akhir Baik Baik Ibu Bapak Kita Lanjutkan Pada Pemanfaatan Limbah Cair Cair Tadi Limbah Kemasan Minuman Dan Makanan Lalu Limbah Padat Ini Namanya Limbah Cair Jadi Limbah Dapur Kita Berbentuk Cairan Bisa Dari Air Cucian Beras Atau Air Leri Atau Cucian Ikan Kalau Kita Mencuci Ikan Ikan Basah Atau Ikan Apapun Itu Akan Menghasilkan Limbah Dan Limbah Itu Bagus Sekali Untuk Tanaman Kita Ini Adalah Salah Satu Contoh Karena Memang Air Ini Mengendap Ada Endapannya Jadi Air Cucian Beras Ini Kalau Kita Simpan Beberapa Hari Akan Ada Endapan Bagaimana Cara Pengaplikasian Air Leri Ini Atau Air Cucian Beras Ini Bisa Langsung Kita Siramkan Ke Tanaman Kalau Langsung Itu Tidak Ada Takaran Pasti Jadi Bisa Kita Siramkan Ke Beberapa Tanaman Ini Kurang Lebih 2 Liter Bisa Untuk 10 Tanaman Air Leri Ini Atau Air Cucian Beras Ini Kaya Dengan Karbohidrat Ini Bermanfaat Untuk Tanaman Kita Karena Selama Ini Air Cucian Beras Ini Kita Buang Dan Tidak Ada Manfaat Apa- Apa Mulai Hari Ini Setiap Kita Mencuci Beras Airnya Kita Tangkung Dan Kita Langsung Siramkan Ke Tanaman Nanti Pengaplikasian Besok Jadi Ini Hanya Menjelaskan Pemanfaatan Limbah Dapur Salah Satunya Adalah Ini Nah Kalau Kita Siramkan Langsung Ini Tidak Tidak Maksimal Pemanfaatannya Ya Jadi Hanya Kandungan Karbohidrat Yang Kita Berikan Ke Tanaman Kita Tetapi Ada Kegiatan Cara Kita Untuk Memaksimalkan Air Ler Ini Air Ler Ini Bisa Kita Maksimalkan Kemangfaatannya Dengan Cara Dipermentasikan Ya Dengan Cara Apa Nah Ini Bantuan Bantuan Mikroorganisme Yang Akan Kita Kembang Biarkan Di Tempat Ini Tempat Tidak Harus Botol Galon Tidak Harus Boleh Ember Boleh Baskom Atau Boleh Apapun Yang Terpenting Adalah Ada Tutupnya Kenapa Kita Menggunakan Ini Karena Di Dalam Maaf Saya Gunakan Yakul Karena Di Dalam Yakul Ini Ada Mikroorganisme Yang Baik Yaitu Yang Disebut Dengan Lactobacillus Lactobacillus Kenapa Saya Pilih Ini Karena Ini Untuk Tubuh Kita Sehat Apalagi Untuk Tanaman Atau Hewan Apabila Ibu Bapak Punya Ayam Atau Kambing Cairan Ini Nanti Bisa Untuk Mencampur Pakan Kermakan Sehingga Mikroorganisme Kita Pilih Yang Baik Untuk Hewan Jadi Caranya Adalah Satu Botol Yakul Ini Kita Masukkan Ke Wadah Nah Ini Baik Itu Galon Aquar Atau Ember Atau Bastong Nah Silahkan Yang penting Ada Tutupnya Lalu Air Cucian Beras Ini Setiap Hari Kita Tuangkan Kita Tuangkan Setiap Hari Kita Simpan Kedalam Tempat Ini Kalau Sudah Penuh Kira-kira Satu Minggu Nah Kalau Sudah Satu Minggu Cairan Ini Bisa Kita Aplikasikan Untuk Tanaman Kita Ya Karena Cukup Satu Minggu Kita Permanentasikan Yang Paling Baik Yang Paling Baik Kalau Bisa Kita Kasih Keran Pengeluaran Ya Jadi Kita Kasih Keran Di Sini Sehingga Galon Ini Akan Terus Kita Isi Dan Kita Aplikasikan Jadi Hari Ini Mau Nyiram Mau Memukuk Tanaman Dan Hari Ini Pun Kita Menyimpan Kalau Tidak Menggunakan Keran Ini Kita Tunggu Sampai Satu Minggu Ya Nah Bagaimana Cara Pengaplikasiannya Kita Ambil Air Fermentasi Ini Umpamnya Kita Ambil Satu Botol Nah Lalu Kita Campur Dengan Air Biasa Sepuluh Kali Lipatnya Jadi Sepuluh Botol Nah Setelah Kita Campur Kita Aplikasikan Ketanaman Kita Kocorkan Kita Semburkan Kita Siramkan Berapa Banyak Cukup Satu Gelas Saja Atau Kalau kita Menggunakan Ukuran Gelas Aqua Itu Satu Tanaman Itu Satu Gelas Aqua Ingat Cairan Ini Karena Melalui Proses Fermentasi Dan Harus Dicampur Dengan Air Biasa Kalau Langsung Air Ini Kita Siramkan Nah Ini Bahaya Buat Tanaman Kita Karena Panas Ya Karena Air Ini Hasil Klementasi Jadi Cara Pengaplikasiannya Cara Penggunaannya Harus Dicampur Dengan Air Biasa 10 Kali Lipat Nah Itu Cara Pemanfaatan Air Cucian Beras Jadi Mulai Sekarang Air Cucian Beras Yang Kita Buang Setiap Hari Bisa Langsung Disiramkan Ketanaman Bisa Kita Tingkatkan Pemanfaatannya Dengan Cara Dipermentasikan Sehingga Mikroorganisme Ini Berkembang Ya Yang Bermanfaat Untuk Tanaman Kita Karena Di dalam Media Tanam Itu Harus Ada Mikroorganisme Pengurai Ya Sehingga Banyak Unsur Harai Yang Tidak Bisa Diserap Oleh Tanaman Karena Memang Minim Pengurainya Dan Ini Adalah Salah Satu Upaya Kita Bagaimana Menyumburkan Tanah Sehingga Tanaman Itu Akan Menjadi Sehat Dan Baik Nah Ini Adalah Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Tanaman Kita Jadi Ini Barangkali Pak Bang Mas Rory Ibu Sekalian Hari Ini Kita Hanya Membahas Pemanfaatan Limbah Dapur Untuk Bercocok Tanam Kenapa Hari ini Kita mulai Dengan Cara Ini Ini Adalah Dalam Rangka Membuat Konsep Biasanya Kalau yang Tidak Terbiasa Bercocok Tanam Akan Bingung Saya Mulainya Dari Mana Dan Bercocok Tanam Itu Kan Mahal Harus Beli Pot Harus Beli Pupuk Nah Dengan Gambaran Hari Ini Ini Bisa Membuka Wawasan Kita Oh Ternyata Bercocok Tanam Itu Tidak Harus Semua Dibeli Bukan Berarti Semua Tanpa Beli Mungkin Ada Beberapa Harus Kita Beli Tetapi Kita Akan Minimkan Anggaran Itu Kita Maksimalkan Limbah Dapur Kita Untuk Bercocok Tanam Dan Yang Terpenting Ibu Bapak Di dalam Bercocok Tanam Ini Kita Bukan Berlomba Bukan Berlomba Bercocok Tanam Tanaman Kita Yang Bagus Yang Subur Kalau Subur Bagus Subur Alhamdulillah Itu Bonus Tuhan Berikan Kepada Kita Allah Berikan Kepada Kita Tetapi Tidak Sebuah Keharusan Yang Terpenting Tanaman Kita Hidup Lalu Sayuran Itu Bisa Kita Konsumsi Kalau Bolong Bolong Sedikit Yang Gak Apa Karena Yang Akan Kita Lakukan Bercocok Tanam Yang Sehat Sayuran Sehat Dan Pupuk Yang Kita Gunakan Itu Adalah Hasil Limbah Yang Ada Di Dapuk Kita Dan Terakhir Yang Akan Kita Gunakan Di Dalam Bercocok Tanam Adalah Ini Ketika Kita Mau Memasak Apalagi Ongseng Ongseng Tidak Lepas Dengan Kulit Bawang Kulit Bawang Merah Kulit Bawang Putih Contohnya Ini Kulit Bawang Nah Kulit Bawang Ini Biasanya Kita Buang Begitu Saja Ternyata Di Kulit Bawang Ini Banyak Sekali Zat Yang Terkan Salah Satunya Kata Pakar Pertanian Itu Ada Aopsin Ada Gaberlin Yang Merupakan Zat Pengatur Atau Perangsang Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menyugurkan Tanaman Juga Kita Akan Membuat Kupuk Cair Yang Terbuat Dari Kulit Bawang Merah Caranya Bagaimana Ini Jadi Kulit Bawang Merah Atau Bawang Putih Kita Rendam Nah Ini Saya pegang Langsung Kita Rendam Kita Rendam Selama 24 Jam Atau Satu Hari Satu Malam Dan Tidak Diperbolehkan Lebih Dari 24 Jam Karena Kalau Lebih Dari 24 Jam Justru Ini Kebalikan Menjadi Racun Buat Tanaman Kita Jadi Nanti Airnya Setelah Kita Rendam Kita Saring Setelah Kita Saring Kita Campur Dengan Air Dua Kali Lipat Atau Lima Kali Lipat Kalau Kita Masih Ragu Sepuluh Kali Lipat Karena Bahan Organik Itu Tidak Punya Takaran Pasti Jadi Kita Gunakan Perbandingan Satu Banding Sepuluh Dulu Kalau Dirasa Aman Kita Naikkan Satu Banding Lima Sekira Aman Perlu Kita Tingkatkan Satu Banding Dua Gak Apa Tapi Saya Sarankan Di Dalam Memupuk Tanaman Itu Lebih Baik Kadarnya Rendah Tetapi Sering Kadarnya Rendah Tetapi Sering Pemberian Dan Tentunya Kita Harus Tahu Kapan Tanaman Kita Butuh Makanan Atau Bukut Setelah Kita Saring Airnya Lalu Kita Masukkan Kedalam Semprotan Ini Dan Ini Bisa Langsung Kita Semprotkan Ke Tanaman Dan Ini Disamping Untuk Perangsang Tumbuh Juga Sebagai Pestisija Alami Atau Pestisida Nabati Kalau Kita Berbicara Tentang Organik Kupuknya Juga Organik Pestisidanya Juga Organik Memang Saya Komunikasi Juga Dengan Pak Luhur Pak Luhur Pak Luhur Juga Memproduksi Sayuran Organik Luar Biasa Beliau Juga Memberi Saran Kepada Saya Bahwa Di Dalam Pengendalian Hama Untuk Sayuran Organik Itu Bisa Menggunakan Kulit Bawang Bisa Menggunakan Daun Sirsak Bahkan Bisa Menggunakan Tembakau Tergantung Hama Yang Menyerang Tanaman Kita Tetapi Kalau Mungkin Membasmi Hama Itu Kita Gunakan Jari Kita Nah Ini Penting Karena Apa Kalau Kita Tadi kan Sarat Untuk Bercocok Tanam Adalah Kemauan Kalau Kita Punya Kemauan Untuk Bercocok Tanam Kita Akan Menggali Ilmu Setelah Menggali Ilmu Kita Harus Menjadi Halifah Di Muka Bumi Kita Cinta Terhadap Makhluk Lain Termasuk Tanaman Nah Saking Cintanya Kepada Tanaman Pasti Setiap Saat Tanaman Itu Kita Akan Perhatikan Adakah Hama Yang Menyerang Sayuran Kita Kita Lihat Daunnya Oh Ada Yang Bolong Kita Periksa Bolong Itu Karena Apa Apakah Ada Ulat Nah Kalau Memang Ulat Cukup Tangan Kita Saja Pembasminya Jadi Tidak Menggunakan Pembasmi Kimia Kalau Dirasa Hama Itu Cukup Banyak Kita Gunakan Bahan-Bahan Yang Ramah Lingkungan Contohnya Ini Jadi Air Cuci Rendaman Bawang Bawang Bisa Kita Tambah Dengan Bahan-Bahan Lain Nah Kalau Kita Menemukan Hama Itu Ulat Berarti Ulat Itu Yang Memakan Daun Daun Itu Dimakan Oleh Ulat Nah Berarti Yang Harus Kita Gunakan Adalah Bahan-Bahan Yang Pahit Yang Bau Sehingga Ulat Tadi Tidak Mau Memakan Tanaman Kita Atau Sayuran Kita Tetapi Kalau Hama Yang Menyerang Tanaman Kita Menghisap Sarinya Berarti Harus Dicari Tanaman Yang Mengandung Racun Contohnya Di Kampung Saya Itu Ada Gadung Jadi Tanaman Gadung Itu Getah Itu Beracun Itu Bisa Digunakan Untuk Membasmi Hama Yang Menghisap Sari Sayuran Kita Atau Tanaman Kita Jadi Di Dalam Kita Membuat Pesticida Nabati Kita Lihat Hama Kita Yang Menyerang Apa Tetapi Di Dalam Bercocok Tanam Organik Atau Tanaman Sayuran Sehat Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Di Pagar Lahan Kita Atau Di Sekitar Rumah Kita Atau Di Samping Tanaman Sayuran Kita Kita Bisa Tanaman Tanam Tanaman Repugia Repugia Itu Adalah Tanaman Yang Berbunga Warna Warni Salah Satu Contoh Tanaman Tai Ayam Kenikir Seperti Itu Sehingga Akan Mengundang Serangga Contoh Belalang Kuku Kuku Serangga Serangga Itu Yang Akan Membasmi Kutu-kutu Yang Nempel Di Tanaman Sayuran Kita Jadi Ini Yang Disebut Dengan Menciptakan Ekosistem Jadi Mencegah Atau Membasmi Hama Dengan Serangga Jadi Tidak Menggunakan Pestisida Sintetik Atau Kimia Karena Kalau kita Semprot Ini Bisa Juga Menggunuh Serangga Yang Lain Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Juga Jadi Ini Upaya Kita Bagaimana Menciptakan Pola Tanaman Sayuran Yang Ramah Terhadap Kelingkungan Baik Bang Asrori Ibu Dan Bapak Mungkin Mati Yang Saya Senggara Kesempatan Ini Cukup Dan Akan Dimaksimalkan Pada Waktu Pendampingan Nanti Hari Ini Sifatnya Untuk Menyemangati Saja Nanti Bagaimana Praktek Pembuatan Vertikultur Bagaimana Cara Praktek Pembuatan Mall Bagaimana Cara Pembuatan Pestisida Nabati Itu Dalam Pendampingan Offline Nanti Karena Waktu Tidak Tidak Praktek Satu Persatu Tetapi Bagi Ibu Bapak Sudah Ada Gambaran Ketika Dijadwalkan Oleh Panitia Atau Tim Sinarmas Ada Pendampingan Di Kampung Dadak Mungkin Ibu Bapak Akan Mempersiapkan Alat Ini Akan Mengumpulkan Bahan-Bahan Ini Untuk Praktek Atau Mulai Hari Ini Mengumpulkan Air Cucian Beras Mulai Hari Ini Akan Mengumpulkan Kulit Bawang Mulai Mengumpulkan Sisa-sisa Nasi Bekas Ketika Offline Kita langsung Praktek Syukur-syukur Setelah Online Ini Ibu Bapak Sudah Bisa Mempraktek Jadi Ini Hanya Ulasan-ulasan Saja Mudah-mudahan Waktu Yang Singkat Ini Ada Gambaran Oh Saya Akan Melakukan Apa Nah Kaitan Dengan Bagaimana Bercocok Tanam Ketahanan Pangan Perlu Saya Sampaikan Konsep Kita Kedepan Khusus Ketahanan Pangan Yaitu Tentang Sayuran Satu Sampai Dua Bulan Kedepan Oktober November Kita Ingin Ada Kecukupan Kebutuhan Dapur Kita Kenapa Kita Menggunakan Pola Satu Sampai Dua Bulan Karena Siklus Tanaman Sayuran Itu Satu Bulan Kedepan Itu Ada Yang Bisa Dipanet Contoh Kangkung Kangkung Kurang Lebih Itu 15 Hari Sampai 25 Hari Sudah Bisa Kita Panet Artinya Kalau Hari Ini Atau Besok Kita Mulai Menancapkan Benih Kangkung 15 Hari Kedepan 20 Hari Kedepan 25 Hari Kedepan Kita Sudah Bisa Panen Begitu Juga Cesim Cesim Berbeda Dengan Kangkung Karena Pada Umumnya Menanam Cesim Itu Ada Pembenihan Dulu Pembipita Langsung Pun Bisa Nah Untuk Cesim Itu Lebih Panjang Dari Kangkung Jadi Tiga Minggu Pembibitan Tiga Minggu Penanaman Sampai Panen Berarti Kurang Lebih Satu Sampai Dua Bulan Atau Satu Setengah Bulan Baru Kita Bisa Panen Jadi Siklus Ini Yang Kita Gunakan Bisa Bayang Bisa Pakcoy Bisa Sayuran Yang Lain Jadi Oktober November Mudah-mudahan Di kampung Dadap Bisa Terpenuhi Kebutuhan Dapur Ketika Kita Mau Masak Mie Cesim Motex Sendiri Di depan Rumah Di pekarangan Rumah Mau Masak Kangkung Kita Bisa Potong Sendiri Cabut Sendiri Ini Maksudnya Jadi Satu Sampai Dua Bulan Kita Berupaya Bagaimana Kita Untuk Pemenungan Dapur Khususnya Sayur Mayur Nanti Kita Akan Tingkatkan 6 Bulan Kedepan Diharapkan Diharapkan Nanti Ibu Dan Bapak Akan Memaksimalkan Pekarangan Rumah Bagaimana Caranya Nah Itu Nanti Di offline Kita Akan Praktik Bagaimana Pemanfaatan Lahan Yang Minim Prinsip Kita Adalah Sejengkal Tanah Harus Bermanfaat Makanya Tadi Nah Ini Kenapa Saya Contohkan Ini Nah Ini Jadi Kalau Satu Paralon Ini 24 Tanaman Kalau Punya Lima Paralon Tinggal Mengalihkan 24 Kali 5 Nah Berapa Tanaman Yang Bisa Kita Tanam Di Depan Rumah Kita Belum Tembok Rumah Kita Bisa Kita Tempel Dengan Ini Kami Sudah Siapkan Nah Ini Ini Kami Persiapkan Untuk Tanaman Yang Nempel Di Tembok Nah Ini Sudah Kami Bolongi Lubangi Untuk Paku Nanti Paku Di Tembok Dan Kita Simpan Begini Loh Oh Bagaimana Itu Nanamnya Ini Bisa Dua Cara Bisa Langsung Ditanam Di Atas Bisa Langsung Di Sini Nah Ini Nanti Kita Akan Praktikan Kalau Nanam Di Sini Tanaman Yang Biasa Kita Tanam Ini Namanya Menanam Biasa Tapi Kalau Nanamnya Di Sini Ini Tanaman Antik Kita Tanam Di Sini Nanti Tanaman Itu Akan Menggantung Nah Tanaman Punya Karakter Untuk Mencari Sinar Matahari Dia Akan Berjuang Di Dia Akan Membelokkan Batangnya Mencari Sinar Matahari Dan Tanaman Ini Akan Memiliki Batang Yang Kokoh Karena Dia Sudah Diterpa Dengan Perjuangan Dan Tanaman Ini Kalau Sudah Besar Sudah Berbunga Sudah Berbuat Akan Terlihat Antik Nanti Ada Contohnya Besok Kalau Kita Tempelkan Di Tembok Perjejer Bukan Lagi Kita Tercukupi Sayuran Tetapi Ini Keindahan Juga Dan Kita Bisa Kolaborasi Dengan Pak Luhur Pak Luhur Dengan Tanaman Hiasnya Kita Hari Ini Dengan Tanaman Sayurannya Jadi Ini Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kreasi Kita Kreasi Kita Untuk Melakukan Upaya-upaya Bercocok Tanam Di Pekarangan Rumah Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Bang Asrori Saya Cukupkan Sekian Terlebih dahulu Terima kasih Pak Pendi Yang Sudah Mematarkan Materinya Ada Urayan Materi Yang Saya Tangkap Yang Pertama Yaitu Botol Air Mineral Yang Jadi Media Tanam Yang Kedua Botol Air Mineral Sebagai Media Mengolah Air Bekas Cucian Beras Sebagai Pembuatan Tanaman Pemantaran Nasi Bekas Sebagai Pembuatan Mall Dan Yang Terakhir Pemantaran Kulit Doang Merah Sebagai Pembahas Mihala Tanaman Silahkan Kepada Bapak Bapak Ibu Atau Simpul Yang Mau Tanyakan Karena Memang Bapak Indi Ini Lebih Ke Arah Praktek Lebih Enak Praktek Kalau Menanyakan Silahkan Bapak Bapak Ibu Sahabat Sahabat Yang ada Di Kampung Dantap Timur Ada yang Tanya Di chat Pak Bisa Dibaca Ada yang Bertanya Dari Bapak Robli Ya Pak Robli Silahkan Pak Robli Langsung Aja Ditanyakan Pak Robli Pak Robli Pak Robli Ini mau nanyakan Pak Bicara jangka pendek Dan jangka pendek Dan jangka pendek Pak Robli Halo Pak Robli Yo Bang Robli Tanya Bang Robli Ini Narsum kita yang Baru nih Ya 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 baik Ya baik Mohon diulang Pak Ya Dari Pak Robli Bang Robli Mohon diulang Tadi ada gangguan teknis Ada Ada Jangka panjang Dan jangka pendek Seperti Sampai Capaiannya Ya Jadi Ya masuk Tadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang Bapak lakukan untuk di Kampung Dadap ini Pak? Oke, iya. Baik Bang Romli mohon maaf ya gangguan teknis tadi. Jadi konsep kami untuk kampung tanggung yang ada di Kampung Dadap, karena Kampung Dadap ini lebih kepada bagaimana kita memaksimalkan lahan sempit. Jadi tahapannya kita akan bagi dua tahapan. Jadi ada tahapan bagaimana kita pemenuhan kebutuhan dapur kita. Kita konsep satu sampai dua bulan ke depan. Jadi bagaimana kita bisa menghijaukan pekarangan rumah kita, teras rumah kita nanti bersanding dengan konsep penataan lingkungan. Nah, supaya masing-masing keluarga bisa memanfaatkan lahan itu untuk kebutuhan dapurnya. itu satu sampai dua bulan ke depan. Karena dengan siklus tanaman sayuran itu yang pendek, rasanya kalau kita mulai sekarang, itu bisa kita minimal untuk sayur-mayur kebutuhan sehari-hari bisa kita penuhi. Nanti enam bulan ke depan kita diharapkan, kita mengharapkan ada sebuah upaya untuk menciptakan tambahan penghasilan keluarga dengan memproduksi sayur-mayur yang kita tanam di lahan sempit. Dan waktunya itu enam bulan ke depan. Nah, untuk kampung dadap ini bisa kalau kita bersama-sama. Saya melihat potensi yang luar biasa di kampung dadap ini terutama generasi mudanya, penggeraknya ini. Karena biasanya kalau penggerak itu tidak berbicara tentang rumahnya sendiri, tetapi ingin bagaimana rumah tetangga, rumah warga yang lain. Ketika menanam bibit tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk tetangga dan orang lain. Biasanya penggerak itu seperti itu. Jadi saya berkeyakinan bahwa di kampung dadap ini akan lebih cepat perkembangan potensi perkampungan jadi hijaunya lebih cepat. Karena lokasinya ini ruang terbukanya tidak terlalu banyak. Tinggal masing-masing keluarga itu bagaimana memaksimalkan lahan yang ada di teras rumah. Nah, ini yang saya maksud tahapan-tahapan itu. Nanti jangka panjangnya ini nanti akan komunikasi dengan tim terutama CSR, Sinarmas, mungkin punya program lain. Jadi untuk jangka pendek dan menengahnya inilah. Jadi jangka pendeknya kita akan membuat pemenuhan kebutuhan dapur kita masing-masing. Nanti jangka menengahnya bagaimana kita memproduksi sayur mayur, memanfaatkan lahan sempit dengan teknik itu. Urban Garden. Salah satu contohnya adalah vertikultur, hidrofonik. Nah ini yang akan kita kembangkan. Kalau bercocok tanam kompensional untuk di kampung dadap mungkin banyak kendala. Tetapi saya melihat di kampung dadap ini tidak terlalu banyak kendalanya. Saya tidak pesimis di kampung Rancakebo. Tetap saya optimis. Nah di kampung Rancakebo yang menjadi kendala yang paling besar adalah kambing. Kemarin kami sudah bahas di offline, di pendampingan. Tetapi setelah kami survei pada waktu itu tidak ditemukan satu ekor kambing pun di kampung dadap yang diliarkan. Tapi bukan berarti tidak ada kambing mungkin. Nah ini adalah potensi untuk berkembang lebih cepat. Karena di kampung Rancakebo ini masyarakat masih berpikir. Saya kalau nanam sayuran bagaimana ini tentang menanggulangi kambing liar. Tetapi di kampung dadap tidak ditemukan kambing liar yang menjadi hambatan untuk menanam sayuran ataupun tanaman hias yang ada di depan pekarangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang tahapan-tahapan jangka pendek dan menangah di kampung dadap. Demikian Bang Romli. Terima kasih Pak Fendi. Bang Romli cukup. Ada lagi yang nanya. Jadi Pak ada satu lagi Pak. Bu Romah. Sisa nasi yang dibuat mal itu dipakai apa aja ya? Saya ulangi ya. Jadi di dalam pembuatan mal atau mikroorganisme lokal. Kalau bahan dasarnya nasi bekas cukup alatnya adalah sebuah tempat. Gampangnya adalah botol. Jadi cukup botol. Jadi bahannya adalah nasi bekas. Sekali lagi saya katakan nasi bekas. Karena kita memanfaatkan limbah. Jangan sampai nasi yang harusnya dikonsumsi oleh kita, kita bulat-bulat. Nah ini tidak tepat. Artinya kita tidak memanfaatkan limbah. Jadi bahannya adalah nasi bekas, alatnya botol, dan bahan pendukungnya adalah gula. Gula merah yang mudah kita dapatkan. Jadi satu botol itu cukup sebesar ibu jari atau satu sendok gula merah. Jadi kita simpan selama tiga minggu. Tapi dengan catatan setiap dua hari sekali kita buka tutupnya kalau tidak dilubangi. Karena akan di dalam proses fermentasi ini akan mengeluarkan gas. Nah kalau kita tidak mau membuka setiap waktu cukup dikasih lubang sebesar ujung paku. Nah setelah tiga minggu warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Dan wanginya seperti tape itu bisa kita aplikasikan. Artinya bisa kita buat untuk pembuatan pupuk kompos. Dengan dicampur dengan air biasa. Satu banding sepuluh. Kita siramkan, kita tutup yang bahan-bahan daun-daunan atau sisa makanan yang mau dibuat pupuk. Dan kurang lebih biasanya satu bulan itu sudah berubah menjadi pupuk kompos. Mungkin itu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan Ibu Siti Romah. Ada satu pertanyaan lagi Pak Peni dari kafe-nya. Masalah konsep urban farming ini. Apakah konsep ini ditujukan untuk individu atau petani kompok Pak? Atau beliau? Begini Bang Asrori, Ibu dan Bapak. Kami menginginkan di samping masing-masing rumah itu memiliki tanaman. Tapi ada area untuk bersama-sama membuat area tanaman. Jadi konsepnya adalah baik individu maupun bersama-sama. Nah inilah kita akan memupuk kebersamaan. Jadi masing-masing titik itu membuat percontohan tanaman. Baik ibu-ibu PKK, pemuda-pemudinya. Dia akan membuat area di mana di situ ada tanaman hias, ada tanaman sayuran. Dan ditanam bersama-sama dan dinikmati juga bersama-sama. Tapi ada juga yang sifatnya itu untuk kebutuhan pribadi. Pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Nah ini yang akan kita konsep di Kampung Dadap. Sehingga kampung itu akan tercipta kampung yang hijau yang memiliki potensi untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga. Jadi seperti itu konsepnya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Karena memang masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi ya Pak. Silahkan Bapak-Ibu-Ibu, orang simpul di wilayah Kampung Dadap Timur yang menanyakan tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Fendi. Tahanan-tahanan dan sebagainya. Pak Fendi, kalau enggak ada pertanyaan, mungkin Pak Fendi aja kasih kuis dulu biar. Pak Fendi udah niapin kuis ini, Pak Fendi. Pak Fendi, kalau peserta terbaik dan pertanyaan yang bisa menjawab, Pak Fendi, kita menyiapkan hadiah ya Pak Fendi ya. Ini udah jauh-jauh dibawa dari bekerja ya, Pak Nongan. Ini kalau enggak diberikan nanti, waduh mau bajir ini. Ayo Pak Fendi, dikasih dulu semangat buat teman-teman kita di Kampung Dadap Timur. Kasih pertanyaan yang bisa menjawab Pak Kanada hadiah. Hadiahnya apa Pak Fendi kira-kira? Hadiahnya kayaknya kuota kayaknya. Saya dapat bisik-bisik dari Panitia gitu. Siapkan Pak kuota. Kalau offline, biasanya kami bawa tanaman Pak Fendi ya. Karena memang ini online susah sekali kami berikan kepada peserta ini. Online nanti kita enggak mau juga Pak, enggak mau nolak gitu. Iya, insya Allah ketika kita berjumpa di Kampung Dadap, kita akan bawa oleh-oleh tanaman. Oke, Bu Ita, ini Bu Lina, PKK, yang bertanya Bu Lina sebelum ditanya darah sumber nih. Nah, tapi kalau darah sumber yang bertanya nanti dikasih hadiah ya, Bang Gak Asarori ya. Bu Lina enggak nanya. Pengurus PKK Kampung Dadap Timur. Kayaknya Pak Dede udah angkat tangan tuh Bapaknya. Pak Dede, ya 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 Pak Dede, ketua karantaruna. Silahkan Pak, kalau ada kuis silahkan Pak Fendi. Atau dikasih dulu kuis dulu Pak Fendi, biar dikasih perangsang dulu. Karena ini sore hari, kita sudah lelah dari pagi. Jadi, ini bukan ujian juga. Jadi, pertanyaannya hanya untuk mengingat kembali. Tidak terlalu sulit, ya. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah Sebutkan, kalau menyebutkan berarti ini, ini, ini gitu loh ya. Tidak banyak, tiga saja. Sebutkan tiga barang bekas yang bisa digunakan di dalam pembuatan vertikultur. Tidak banyak, Pak Fendi, ya Pak Fendi, ya Pak Fendi, ya. Tidak akan dijawab, Bapak-Bapak, Ibu. Para simpul. Ayo, angkat tangan. Halo. Angkat tangan nanti, kami tunjuk nanti. Ayo, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Oke, Bang Romli. Silahkan, Bang Romli. Bang Gacok, Bang Romli kayaknya udah ngangkat tangan, Bang Gacok. Gitu. Ya. Ya. Botol. Botol, ember. Dipak paralon. Paralon. Ya. Beneran. Terus? Ember, ember bekas. Disat juga udah. Ya. Bang Romli, jawabannya tepat sekali. Ya. Jadi, barang bekas yang bisa kita buat untuk media tanam vertikultur. Ya, di antaranya nih, di antaranya. Padahal masih banyak. Itu botol aqua, pipa paralon, aqua galon. ini bisa kita gunakan untuk teknik vertikultur. Jadi, selamat buat Bang Romli, ya. Ya. Selamat, Bang Romli. mungkin satu kali, satu pertanyaan lagi, Pak Bendy, untuk para... Ya. Silahkan, Pak Bendy. Oke. Yang kedua. Langsung dijawab. Yang kedua, Ibu Bapak. Nah, ini kan pengetahuan. Sarat untuk bercocok tanam, kemauan, pengetahuan, dan kita sebagai wali di muka bumi ini. Nah, saya ingin bertanya nih. Mudah-mudahan, Ibu dan Bapak, menjawab. Bisa menjawab, dan mendapatkan hadiah dari wanitia. Apa sih yang dimaksud dengan hidroponik? Ya, gitu. Pertanyaannya gampang ini. Apa yang dimaksud dengan hidroponik? Ayo. Silahkan, Bapak mengulisin nih. Tadi, kayaknya semangat nih, Bapak mengulisin. Raskat di awal. Aduh, itu. Hari dah, itu. Kalau bisa, jangan Bang Romli lagi. Ganti Bang Romli. Ganti yang lain, Bang Romli. Jangan, Bapak. Ganti yang lain, Bang Romli. Kita kasih kesempatan yang lain, Bang Romli. Ayo. Ini ada yang cat juga, Ibu Siti, tadi. Iya, Ibu Siti. Silahkan, Bu. Jangan dicat, Bu. Langsung aja, Bu. Langsung, Bu. Biar terdengar, Bu. Menanam dengan media air. Iya. Jawabannya, tepat sekali. Jadi, menanam dengan media air. Tanpa melalui tanah, Pak Pendi, ya. Ini paling gampang nih. Kalau ngakung-ngakung nggak punya tanah lagi sisa, ya, media untuk tanamnya tinggal air, ya, Pak Pendi, ya. Betul. Tidak bercocok tanam, umbar pamping ini, ya. Betul. Iya, iya. Ayo, Pak Pendi, lanjut, Pak. Ada tiga lagi, Pak. Kita menyampaikan diman kuis. Oh, gitu. Tiga lagi, Pak Pendi. Oke. Kita kembali materi tadi, ya. Apa sih fungsi mal yang kita buat dari nanti bekas tadi? Apa fungsinya mal tadi? Saya ulang. Apa sih fungsi atau kegunaan mal untuk tanaman atau untuk usaha bercocok tanam kita ini? Apa fungsi mal yang kita buat tadi? Fungsinya untuk apa? Ayo, Bapak, Ibu, teman-teman. Apa fungsinya? Langsung dijawab, Pak. Jangan di chat, ya, Pak. Langsung dijawab. Untuk buat, kubus. Kubus, 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 Pak. Ya. Bisa diulangi? Untuk pupuk kompos, kubus, buat tanaman. Bang Nair, ya, menjawab untuk Ya, betul, Mas. Mungkin maksudnya pembuatan pupuk kompos, mungkin gitu, ya. Ya, betul. Ya, ya. Ya. Jadi, fungsi daripada mal itu adalah di komposter untuk pembuatan pupuk kompos. Jadi, jawabannya betul. Luri! Luri! Tapi ingat, Bang Nair, ya, bukan hanya bisa menjawab pertanyaan, tapi mau mempraktekan cara pembuatannya. Bang Nair, ya. Bang Nair, ya. Bang Nair, ya. Bang Nair, ya. Bang Nair, ya, Bang Nair. Dua lagi? Dua lagi? Dua lagi, dua pertanyaan. Ya, ya. Tapi Bang Nair, ya. Sebutkan, nah, ini sebutkan lagi, nih, ya. Sebutkan salah satu manfaat rendaman kulit bawang. Nah, apa sih manfaatnya rendaman kulit bawang? Nah, itu. Ya. Ya. Untuk menyebutkan nama, ya. Untuk menyebutkan nama, ya. Ya, kita menjawab kalau bisa, jangan, ya. Tentang nama, ya. Pertanyaannya gampang sekali. Jangan. Terima kasih kesempatan. Ya, sudah menjawab. Oh. Kita menjawab tidak bahaya, Bu. Ayol, Bu. Ya, Bu Siti. Siti. Untuk menyuburkan tanaman. Ya, udah disabur kita. Bapak, Nair. Bapak, Nair. Jawabannya benar apa salah, nih, Bapak, Nair. Ini Ibu Siti. Kudarsin. Di rumah. Ya, Ibu Siti Rohmah ini yang jawab. Ibu Siti. Rohmah. Ya. Coba diulang, Bu. Untuk menyuburkan tanaman dan mempercepat pertumbuhan akar. Oke, mantap banget. Gimana, Pak Fendi? Pak Arga, nih? Ya, jempol dua buat Bu Siti Rohmah. Ya. Jawabannya lengkap, Pak Pak Nair. Ya. Untuk menyuburkan tanaman dan mempercepat pertumbuhan. Nah, mempercepat pertumbuhan, ya. Ya, itu salah satu fungsinya. Karena di dalam kulit bawang ini, ya, di rendaman kulit bawang ini, ini ada zat auksin dan geberlin. Ya. Jadi fungsinya untuk pengatur tumbuh atau untuk perangsang pertumbuhan. Pertumbuhan, ya. Ini akar, ya. Oke. Satu lagi, Pak Fendi. Itu semua jenis tanaman, Pak Fendi, ya? Ya. Satu lagi. Iya. Oke. Satu orang lagi. Ini yang terakhir, Pak Fendi, ya. Biasanya kalau pertanyaan terakhir, agak-agak sulit, gitu. Iya. Dan biasa, hadiahnya lebih besar, Pak. Gitu. Tapi, mohon maaf, Pak Fendi, yang sudah menjawab, mohon maaf, tidak boleh lagi menjawab. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman kita yang belum mendapatkan, kan, gitu. Oke. Satu lagi. Oke. Ini lebih kepada pemahaman, ya. Jawabannya lebih kepada pemahaman. Oke. Lanjut. Apa fungsi utama? Apa fungsi utama tanaman untuk makhluk hidup? Apa fungsi tanaman untuk makhluk hidup? Ayo. Pak Rohman. Oksigen. 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 Sebutin. Angkat tangan. Cepat. Pak Rohman. Ibu Lina mana? Ibu Lina. Untuk oksigen. Untuk oksigen. Ya. Bu Anis. Untuk oksigen. Untuk ini. Siapa ini yang menjawab? Ibu Anis. Pak Rohman. Tidak. 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 Yang menjawab? Pak Rohman. Pak Rohman. Pak Rohman. Pak Rohman. Pak Rohman. Untuk kelangsungan hidup kita, makhluk hidup. Pertukaran oksigen. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Anis. Ibu Anis. Untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan makhluk yang ada di dunia ini, dan pertukaran oksigen. Bapak Anis. Sepertinya peserta hari ini, pemahaman tentang tanaman itu luar biasa hebat. Selamat Ibu Anis. Jadi apa nih hadiahnya Pak Binti? Ya. Hadiahnya apa nih? Kenapa Pak Anis? Oke Bapak Ibu, selamat. Saya harus bisik-bisik dulu. Ya, dapat masing-masing 50 ribu. Iya. Pak Pursa. Selamat untuk pemahaman Ibu. Lima orang pemenang. Ayo Pak Sorori. Jadi sekali lagi Bu Anis ya. Jadi tugas pokok tanaman itu adalah memproduksi oksigen. Ada pun buahnya, sayurannya itu adalah bonus dari Allah, dari Tuhan yang maha puasa untuk makhluk hidup. Jadi mulai hari ini yuk kita menyenangi untuk bercocok tanam. Luar biasa Pak Anis ya. Luar biasa. Saya lagi mulai itu anak saya bercocok tanam. Mantap Bu. Siap kami. Oh, iya, iya, iya. Kita siapa Pendi ya? Kampung dadap. Iya, iya. Oke. Sudah habis. Sudah komentar. Sudah habis saja lanjut banget com. Kita menghubungi Pak Pane. Untuk mencapai hadiahnya. Katanya sebesar 50 ribu pocher rusak. Kita bisa komentasi dengan Pak Pane. Alhamdulillah berakhir sudah materi pertama ketahuan-ketahuan yang ada di wilayah Kampung Dadapah Timur. Info kembali bahwa besok jam 2 siang akan ada narasun luar lagi dengan bersama Pak Pendi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami dan kita perhatikan di bulan sehari-hari. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Pane, Pak Pendi, Bu Ije, Pak Binyo, dan Orasim Kul, Kampung Dadapah Timur. Untuk sesi pertama di ketahuan-ketahuan ini disesai. Mungkin besok jam 2. Jam 2 dengan Pak Pendi lagi ya, kemarau semuanya. Pak Pendi jam 2. Ya, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita foto bersama dulu, foto bersama. Kita foto bersama dulu, Bang Acong. Ya, silahkan Pak. Yuk. Kita semuanya dibuka. Ini ya. Pak. Semua maskernya dibuka biar kelihatan nih. Ayo maskernya dicopot dulu. Bu Anies, Bang Adies. Bu Anies, Anjani. Tolong maskernya dibuka, Bu. Bu. Nah. Biar kelihatan semua ya. Nanti kita. Aba-aba ya. Kampung Tangguh. Oke. SR Sinar Maslen. Luar biasa. Tangan kanan dikepal semua ya. Oke ya. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Kampung Tangguh. Oke. SR Sinar Maslen. Luar biasa. Terima kasih, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok jam 10. Terima kasih. Fisiko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jamal belum nonton. Jamal. Terima kasih. Tidak ada. Jamal. Jamal. Makasih. Terima kasih. Semuanya dari Kampung Dadap Timur. Sampai ketemu. Tidak ada Pak Pendi. Makasih Pak Pendi. Halo. Terima kasih Pak Pendi. Pak Pendi. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama. Sama-sama. Semoga terus Kampung Dadap Timur. Wah. Terima kasih Pak Pendi. Pak Pendi. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di Kampung Dadap nanti. Sampai ketemu. Dadah. Dadah. Ini udah foto bersama kan ya. Udah. Udah. Kampung Dadap. Selamat tinggal. Udah.